Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di bawah itu ya teman-teman kali ini kita ada di Jalan Ciantra tepatnya di depan IDF press di sini kita mau review ini nih roti bakar juara roti bakar dan krepes tapi kita mau review yang krepesnya ya karena banyak teman-teman yang nanyain krepes ya nih saya buatkan videonya lagi ya langsung kita lihat dari menunya ada apa aja nih nah ini untuk menunya ada banyak ya di sini ada coklat keju kacang strawberry blueberry green tea nah ini yang limit juga banyak mulai harganya dari 5.000 rupiah ya maksimal 6.000 disini sekarang kita lihat kedalam nih eh selesnya ya Nah kita tanya banget dulu nih Oke malam Bang malam Bang dengan siapa yang belum lupa Mas Nizar Mas Nizar ya dulu kita review yang disana ya sekarang ini berarti cabang kedua ya Mas iya nggak cabang lagi ini cabang kedua yang sebelumnya di perempatan kukun sana ya kita mau tanya ini ada rasa apa sih kenapa krepes ini krepes banyak-banyak ini krepesnya disini oh disini ini rasanya dulu nih ada krepes yang stroberi blueberry nanas durian asang terus coklat sambil coklat oreo Oh ini ada lagi tiramisu kalau pisangnya pakai pisang apa nih pakai pisang Lampung Oh pakai pisang Lampung jadi ada banyak yang masih banyak kita lihat dari loyangnya nih nih loyangnya bahannya apa nih kalau ini baja wajah aja kalau yang disana dulu itu standis Oh yang disana ini baja ya kalau baja identik warnanya hitam ya warnanya hitam terus ini panasnya juga awet kalau kayaknya juga modenya begini Mas ya gitu jadi ini model baru ya gitu ya udah nggak pakai yang bambu lagi itu Oh kalau yang disana masih begitu apa enggak sama kayak gini Oh sama aja ya cuman beda bahan aja ya ini baja ukurannya berapa nih Mas 30 3030 diameternya 30 cm 30 cm jadi ini dua kompor ada dua loyang kalau yang ini kalau bahan baja warnanya hitam ya teman-teman wajah hitam terus harganya jadi berapa ini bagian ini ada harga loyang ya harga loyang yang tergantung sih ada yang satunya kope itu ada yang membedakan harganya itu apa dari bahannya juga dari bahan kalau baja lebih mahal ya kalau baja yang ukuran 30 cm 500.000 udah model seperti ini ya ya paket sejuta lah dapat ini dua jadi dua loyang itu satu paket sama putarannya ya berarti dapat tiga tuh loyang dua loyang dua nama cetakan satu satu juta rupiah siapa ini pakai kompor sekarang kapan nih Rinei Rinei ini ketahanannya awet juga enggak sih awet sih awet-awet ya enaknya kalau baja panasnya awet gitu oh panasnya awet aja jadi kalau dimatiin ntar diamkan katanya lain tapi masih masih hangat gitu kok bisa berapa lama tuh biasanya sih lima menitan lima menit bisa tetap anak iya masnya kalau yang stainless mah paling dua menit-tiga menit ya udah dingin lagi jadi kalau misalkan ada yang mau buka krepas mendingan yang baja gitu sekarang harganya nggak beda Jawa yang paling beda 200-an lah Oh beda 200 yang mendingan ini awet juga ya kualitasnya lebih bagus ini pakai loyang baja nih ya kalau ini adonannya nih adonan ini sama seperti yang disana sama sama bahannya dari apa nih dari terigu susu campuran airnya berapa campuran airnya sih ya secukupnya biar enggak terlalu kencet menyesuaikan ya menyesuaikan kita ngadurnya berapa gitu pakai gula juga enggak sih Oh nggak pakai gula kalau susu susu pakai susu pakai ya kalau ini kan banyaknya yang nanyain biar nggak lengket gimana sih Pak biasanya itu kalau habis pakai yang rasa selai tuh kalau kebanyakan pakai selai biasanya loyang lengket nah itu cara ngatasinya kita kita bikin dulu nih yang pakai selai nih sebuah kita bikin yang dua bahan dulu nih nih dua bahan apa tiga ya dua-dua gerinti kacang sama susu ya ya coba kita buktikan nih cara mengatasi agar tidak lengket ya Bang ya iya oh kita langsung ya nih gua mahir banget nyambang ini jadi biar enggak berceceran langsung tutup gitu ya Iya itu menggelembung enggak apa-apa itu ini yang pertama dikasih apa nih selai kacang kacang dulu ya ya baru gerinti ini berhubung sama selai jadi kita gerintinya kayak parut oh gerintinya diparut ya jadi model gerintinya diparut ya teman-teman soalnya kalau dicampurkan ini udah model olesan sama olesan kan enggak nyatu Oh kalau gimana tuh kalau model selai oles iya ininya nyatu ya jadi harus di inilah biar Oh jadi beda juga caranya ya jadi kalau misalkan ada yang pesan selai oles campur gerinti atau selain gerinti apa ini yang modelnya jadi batangan gerintinya kayak coklat batang itu jadi parut ini hanya khusus khusus gerinti batangnya kalau selain nggak ada di khusus gerinti itu soy dulu ya ya kecuali kalau sama coklat baru gerinti dulu kita kalau coklat coklat parut bukan coklatnya pakai Oh ini udah matang udah ini udah jadi ini habis-habis bikin yang selai itu kemungkinan lengket besar apa enggak kalau pokoknya kalau sering pakai selai itu biasanya lengket Oh lengket kalau sekali dua kali masih bisa lah kemungkinan setelah menggunakan yang selai itu akan lengket ya si wajan ini ini tipsnya yang pertama gimana gimana nih Bang kalau dulu Nelap dulu dah dulu-dah dulu kita kasih mentega dikit kok kasih mentega dikit terus dilap lagi mau dilap lagi ya Iya abis itu di langsung bikin coba langsung Oh itu diteteksi juga ini buat tahu ini ini masih panas ya Hai jadi ini kita bukiannya teman-teman ini buat teman-teman yang baru gabung ya jangan lupa like dan subscribe yang mau mampir nge-teman ya Hai langsung saja merapet ke sini di Ciancara di depan Hai di airspace jadi ini lagi bikin apa nih selanjutnya ini coklat keju rasa coklat keju nah kalau modelnya series kan tabur nih terus pakai kejunya serut jadi enggak papa tuh enggak papa baru kasih susu ya jadi ini udah matang nah kelihatan ya bangga nggak lengket ya bangga nah teman-teman nih jadi tipsnya seperti itu tadi ya ini nggak ada lengket sama sekali di loyangnya juga nah udah jadi nah oke seperti itu ya teman-teman mengatasi loyang lepas agar tidak lengket oke sekian dulu videonya jangan lupa like comment dan subscribe biar ketika tidak ketinggalan video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh